Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Redmi 10 2022, dan ini adalah Poco M5. Harga Redmi 10 2022 ini Rp 2.299.000 untuk RAM 6 dan memori 128GB. Sedangkan harga Poco M5 untuk RAM 4 dan memori 128GB adalah Rp 2.299.000 juga. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Redmi 10 2022 dan Poco M5 ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih yes. Kita mulai dari layarnya ya. Redmi 10 2022 pakai layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Redmi 10 2022 dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Poco M5 pakai layar IPS LCD dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dengan refresh rate 90Hz. Layarnya dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Redmi 10 2022 pakai operating system Android 11 dengan MIUI 12.5. Sedangkan Poco M5 pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13 for Poco. Lanjut lagi ke chipsetnya, Redmi 10 2022 pakai chipset Mediatek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Sedangkan Poco M5 pakai chipset Mediatek Helio G99 dengan GPU Mali G57. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Redmi 10 2022 ada 4, kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Poco M5 ada 3, kamera utama 50MP wide, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Redmi 10 2022 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Poco M5 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Redmi 10 2022 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco M5 punya resolusi 5MP dan untuk pengambilan video support di 720 dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Redmi 10 2022 tidak ada fitur NFC-nya, Poco M5 udah ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Redmi 10 2022 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18W. Poco M5 punya baterai dengan kapasitas 18W. Kesimpulannya, Redmi 10 2022 punya kelebihan ada kamera ultrawide di kamera belakangnya, dan punya kapasitas RAM yang lebih besar dengan harga yang sama. Sedangkan Poco M5 punya kelebihan di ukuran layarnya yang sedikit lebih besar. Sudah pakai operating system Android 12, pakai chipset yang punya performance lebih ngebut, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan udah ada fitur NFC-nya. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Redmi 10 2022 dan Poco M5. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai sampai jumpa.